Pelatih Domenico Tedesco dengan was-was mengawasi squad Timnas Belgia saat mereka bermain pada lanjutan kualifikasi Euro 2024 melawan Estonia. Tidak ada keeper andalan mereka selama ini yang punya catatan 102 caps. Belgia hanya mengandalkan satu keeper cadangan dengan dua pengalaman membela tim nasional. Namun mereka akhirnya menang berkat Kapten Romelu Lukaku. Apakah konflik di dalam squad Timnas Belgia telah berakhir? Ternyata tidak, malah lebih parah. Berikut kronologinya. Tibau Kortoa menjadi bahan pembicaraan. Sang keeper Real Madrid merajuk dan tidak muncul dalam briefing tim menjelang keberangkatan ke Estonia untuk lanjutan laga kualifikasi Euro 2024. Hal ini berawal dari ditunjuknya Romelu Lukaku sebagai Kapten Tim, bukan Tibau Kortoa. Dalam pertandingan sebelum ini saat mereka menjamu tim nasional Austria. Kortoa mengaku tersinggung, marah dengan keputusan itu dan tidak akan ikut ke Estonia. Dengan panik pelatih Anyar Belgia menunjuk Matsels yang selama ini merumput di Strasbourg sebagai penjaga gawang utama tim. Baik Kortoa dengan 102 caps maupun Lukaku, 107 caps dan sekarang 108, sama-sama berhak menjadi kapten karena senioritas mereka. Sang pelatih memilih Lukaku untuk laga Austria dengan rencana akan menjadikan Kortoa sebagai kapten untuk laga di Estonia. Namun hal itu batal. Kini perseteruan Kortoa versus Tedesco semakin meruncing. Bukannya berkembang semakin baik perseteruan dua figur penting di kamar ganti tim nasional Belgia semakin memburuk. Keeper Tibau Kortoa kini mempertanyakan kebenaran dari pernyataan Domenico Tedesco setelah pelatih Belgia itu menuduhnya meninggalkan squad dengan berpura-pura cedera. Tedesco mengklaim Kortoa tidak muncul ke kamp pelatihan Belgia pada hari Senin karena penjaga gawang itu tersinggung, tidak ditunjuk sebagai kapten tim untuk laga melawan Austria. Ayah Kortoa membantah ada perselisihan di dalam squad mengatakan putranya sudah diizinkan pergi karena masalah cedera lutut. Sementara Tedesco mengatakan kepada media bahwa Kortoa sama sekali tidak cedera. Kortoa menanggapi semua kontroversi ini dalam sebuah pernyataan selasa pagi yang disertai dengan foto dirinya mengenakan jersey Belgia dengan satu tangan di dadanya. Berdiri di samping kapten sementara Romelu Lukaku dan mengatakan bahwa dia sangat kecewa Tedesco berbicara secara terbuka perihal percakapan ruang ganti mereka. Dia menambahkan bahwa penilaian sang pelatih tidak sesuai dengan kenyataan. Kortoa menegaskan dia memiliki masalah di lutut kanannya dan keputusannya untuk pergi diambil setelah konsultasi antara tim medis klub Real Madrid dan tim nasional. Tunangan Kortoa ikut campur Setelah ayah sang keeper pada hari sebelumnya memberi penjelasan soal cedera lutut Kortoa, Sekarang tunangannya juga ikut campur masalah ini dengan memposting pesan di media sosial Instagram. Tunangannya, Michelle Gerzik adalah seorang supermodel asal Israel, muncul untuk mendukung kekasihnya dengan memposting foto lutut si pemain tengah dalam posisi diikat dan duduk seloncor di dalam jet pribadi, sekaligus memujinya sebagai sang pemimpin dan sang petarung. Masa depan Kortoa di tim nasional dipertanyakan, Apa kira-kira akhir dari perseteruan dua figur ini? Sulit menemukan sebuah solusi yang bisa menyelamatkan muka kedua orang ini secara bersamaan. Jika Kortoa kembali ke tim nasional, apakah dia akan dikukuhkan menjadi kapten tim menggantikan kapten utama Kevin De Bruyne? Apakah pelatih Domenico Tedesco akan meminta maaf untuk kesalahan ucapannya, mempocorkan apa yang seharusnya menjadi percakapan pribadi antara dua orang? Bagaimanapun, kehilangan seorang keeper dengan 102 kali pengalaman membela tim nasional merupakan sebuah kerugian besar. Tetapi Tedesco mungkin akan keras kepala mempertahankan posisinya. Kapten Lukaku mencetak dua gol. Pemain Inter itu tampil sebagai salah satu pemain terbaik dalam melanjutan kualifikasi Euro 2024 di Estonia, mencetak dua gol dalam waktu tiga menit saja di akhir babak pertama. Belgia menang tiga gol dengan satu gol lainnya dicetak oleh Johan Bakayoko, penyerang PSV Eindhoven pada menit terakhir waktu normal pertandingan. Lukaku memperoleh rating 8,0 usai pertandingan di Estonia ini, pencetak gol lainnya Bakayoko 7,7. Sementara nilai tertinggi diperoleh bag kiri yang menjadi penyumbang asis untuk satu dari dua gol Lukaku, Arthur Tete, pemain Rene. Dia rajin maju ke depan untuk membantu menciptakan peluang dari sisi kiri lapangan. Ada satu pemain yang lebih senior lagi di dalam sport Belgia di Estonia, Jan Vertonghen, yang tampil sebagai satu dari dua back tengah. Dia bukan kapten meskipun memiliki caps terbanyak 148 kali membela di Rotten Taukel. Vertonghen mendapatkan rating 7,1. Bagaimana pendapat kamu? Apakah Belgia akan baik-baik saja tanpa Courtois? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya. Terima kasih telah menonton!